Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Lissandro Martinez dilaporkan pulang dari Argentina karena niatnya segera bermain untuk Manchester United. Back tengah itu dipanggil ke squad Lionel Scaloni untuk menghadapi El Salvador dan Costa Rica bulan ini meski absen enam minggu terakhir karena cedera lutut. Namun, Daily Mail melaporkan pemain berusia 26 tahun itu yang telah berlatih bersama squad Argentina minggu ini akan kembali ke Inggris pada hari Sabtu sehingga ia dapat mempersiapkan diri sepenuhnya untuk pertandingan United melawan Brentford pada 30 Maret. Back berpengaruh ini adalah salah satu pemain terbaik setan merah musim lalu tetapi sejumlah cedera mematasi waktu bermainnya selama setahun terakhir. Oleh karena itu, jika mantan bintang Ajax itu bisa segera kembali beraksi, hal itu bisa membawa perubahan nasib bagi pasukan Eric Ten Hag karena mereka ingin finish di empat besar dan memenangkan piala FA. Licha akan meningkatkan pelatihan di markas United di Carrington selama seminggu mendatang. Setan merah awalnya mengizinkan Martinez untuk bergabung dengan pemenang piala dunia untuk memberinya dorongan dalam upaya pemulihannya. Menepi segala rumor dan berita palsu karangan media, Ineos sepertinya akan membiarkan Eric Ten Hag bekerja di Man United musim depan. Hal ini tersirat dari pernyataan Radcliffe dan dilibatkannya manajer Belanda dengan pengambilan keputusan besar. Ineos melakukan pertemuan membahas rencana pembangunan skuad musim depan, dan Ten Hag dilibatkan dengan memiliki suara terbesar. Sir Jim Radcliffe telah berbicara tentang rencananya di Manchester United minggu ini, dan itu sangat menyegarkan bagi pendukung setia Old Trafford untuk mendengar pendapatnya. United bisa dibilang adalah klub terbesar di Inggris. Namun Manchester City telah menjadi kekuatan dominan dalam sepak bola Inggris selama beberapa tahun sekarang. Radcliffe ditanya apakah dia lebih suka mengontrak kylian Mbappe untuk United. Pengusaha itu menjawab, ia lebih suka mencoba merekrut Mbappe berikutnya, daripada menghabiskan banyak uang untuk mencoba membeli kesuksesan. Namun, hal itu seharusnya tidak menghalangi United untuk benar-benar mencoba merekrut pemain superstar. Ya, penting jika Anda memiliki kesempatan untuk mendatangkan pemain kelas dunia yang siap pakai. United belum menjadi kekuatan seperti dulu selama lebih dari 10 tahun sekarang. Ini adalah sebuah kegagalan bagi Setan Merah. Namun, United memiliki basis penggemar global dan setia serta masih merupakan klub yang menarik. Setan Merah harus merekrut pemain terbaik yang ada, jika mereka ingin bersaing dengan Manchester City, Liverpool, dan Arsenal untuk merebut gelar Liga Premier dalam waktu dekat. Lihatlah Real Madrid. Mereka tidak terobsesi dengan proyek, tapi sepak bola yang bagus dan penuh kemenangan, dan tim lebih sering mewujudkannya. United harus mencita-citakan standar tinggi itu. Sir Jim Ratcliffe harus mengembalikan klub ke masa itu. Duo Manchester City, Ruben Dias dan Bernardo Silva dan Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, telah diizinkan meninggalkan kubu Portugal lebih awal. Manager Portugal, Martinez, mengizinkan delapan pemain melewatkan pertandingan persahabatan versus Slovenia. Bernardo, Dias dan Fernandes termasuk di antara delapan pemain yang diberi izin oleh pelatih Roberto Martinez, setelah kemenangan persahabatan 5-2 atas Sweden. Mereka tidak akan terlibat dalam pertandingan selasa depan melawan Slovenia karena Martinez merombak skuadnya, untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk membuktikan bahwa mereka layak dimasukkan ke dalam skuadnya untuk Euro 2024. Fernandes, Bernardo dan Ruben Dias semuanya bermain selama 90 menit saat mengalahkan Swedia, dengan Kapten United mencetak gol kedua Portugal. United telah dikaitkan dengan sejumlah pemain Liga Premier pada tahap awal tahun ini. Dan ada sejumlah opsi pemain terbaik yang tersedia bagi Ratcliffe. United ingin merekrut setidaknya satu beg tengah musim panas ini, dan beg Fulham tersedia dengan status bebas transfer di akhir musim. Tosin Adarabiyoyo bisa menjadi tambahan yang ideal untuk skuad mereka. Pemain berusia 26 tahun ini sangat berpengalaman untuk usianya. Atau yak lebih mahal, beg muda jarat Brandhoite. Bintang Everton akan meminta biaya transfer yang besar yang akan menghabiskan banyak anggaran. Prioritas lain bagi United musim panas ini adalah merekrut pengganti ke Semiro dalam jangka panjang. Jangkar Wolves, Joao Gomez, salah satu pemain paling bagus di posisinya. Opsi lain yang tersedia untuk United adalah Andre Onana. Harganya akan lebih murah daripada rekan setimnya Brandhoite. Rekan setim Gomez, Pedro Neto adalah pemain sayap serba bisa yang sangat cocok dengan sistem Ten Hag. Bintang Crystal Palace, Michael Ollis adalah opsi lainnya. Sayang dia kini telah melewatkan 20 pertandingan karena dua cedera hamstring yang berbeda. Untuk striker, bisa merujuk Oli Watkins. Dia adalah salah satu striker terkemuka di Liga Premier musim ini tetapi akan membutuhkan biaya transfer yang besar. Hal yang sama juga berlaku untuk pemain andalan Brentford, Ivan Toni. United telah dikaitkan dengan sejumlah pemain Liga Premier pada tahap awal tahun ini. Dan ada sejumlah opsi pemain terbaik yang tersedia bagi Radcliffe. United ingin merekrut setidaknya satu back tengah musim panas ini, dan back Fulham tersedia dengan status bebas transfer di akhir musim. Tosin Adara Biyoyo bisa menjadi tambahan yang ideal untuk sekuat mereka. Pemain berusia 26 tahun ini sangat berpengalaman untuk usianya. Atau yak lebih mahal, back muda jarat Brent White. Bintang Everton akan meminta biaya transfer yang besar yang akan menghabiskan banyak anggaran. Prioritas lain bagi United musim panas ini adalah merekrut pengganti ke Semiru dalam jangka panjang. Jangkar Wolves, Joao Gomez. Salah satu pemain paling bagus di posisinya. Opsi lain yang tersedia untuk United adalah Andre Onana. Harganya akan lebih murah daripada rekan setimnya Brent White. Rekan setim Gomez, Pedro Neto adalah pemain sayap serba bisa, yang sangat cocok dengan sistem Ten Hag. Bintang Crystal Palace, Michael Ollis, adalah opsi lainnya. Sayang dia kini telah melewatkan 20 pertandingan karena dua cedera hamstring yang berbeda. Untuk striker, bisa merujuk Oli Watkins. Dia adalah salah satu striker terkemuka di Liga Premier musim ini tetapi akan membutuhkan biaya transfer yang besar. Hal yang sama juga berlaku untuk pemain andalan Brentford, Ivan Toni. Rekan setim Liga, Alejandro Garnacho dimainkan di babak kedua saat Argentina menang 3-0 melawan El Salvador di Philadelphia kemarin. Sang juara dunia menganiaya lawannya dengan melakukan 24 tembakan berbanding dua, dan menikmati 80 persen penguasaan bola yang mengesankan. La Albicileste memimpin melalui pemain Tottenham, Christian Romero, pada menit ke-16 dan menambahkan gol keduanya melalui pemain Chelsea, Enzo Fernandes. Garnah masuk dari bangku cadangan untuk bermain sepanjang babak kedua di Lincoln Financial Field, dan berada di lapangan saat Argentina menambahkan gol ketiga mereka melalui Giovanni Lo Celso. Pemain sayap itu melepaskan satu tembakan tepat sasaran dan satu tembakan melebar dari gawang sepanjang babak kedua. Dia berhasil mempermainkan kaki pemain El Salvador yang lelah, dan menyelesaikan tiga dari empat upaya menggiring bola. Sang pemain juga sangat terlibat dalam serangan, melakukan dua umpan kunci dan menyentuh bola sebanyak 37 kali. Garnacho juga meninggalkan lapangan permainan dengan akurasi passing yang mengesankan sebesar 91 persen, pembuat 26 dari 29 operannya. Sang bintang muda mempunyai ambisi besar untuk mewakili Argentina di Copa America dan atau Olimpiade musim panas ini, berusaha mati-matian untuk menambah medali lagi di era syarat trofi bagi negara Amerika Selatan tersebut. Terima kasih telah menonton!